Tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi Maka beliau melalui program petani mandiri Membantu petani di Kabupaten Bojonegoro Seluruh kelompok tani untuk mengakses mendapatkan fasilitas hukum dan benih Dan program petani mandiri itu tidak hanya berhenti untuk memberdayakan petani saja Kemudian melalui program petani mandiri Para petani juga ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan Yang diampu oleh dinas perindustrian Termasuk di dalamnya teman-teman P4S Ini juga bersinergi karena teman-teman P4S di Kabupaten Bojonegoro ini memiliki kapasitas keahlian Di dalam bidang olahan terutama Sehingga bersinergi juga dengan OPD yang ada di Kabupaten Bojonegoro Selain dinas pertanian Pak Nur Kemudian untuk memberdayakan petani Selain pelatihan sampai dengan peningkatan sumber daya manusia petani Itu juga diberikan beasiswa bagi anak petani yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Jadi program yang bersinergi dengan para pihak ini Telah dilaksanakan pemberdayaan bagi petani di Kabupaten Bojonegoro Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan saprodi maupun pasca panen Tetapi DKPP juga berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada sumber daya pertanian Dan kami sampaikan juga kepada Ibu Bupati bahwa beberapa sumber daya manusia pertanian Bojonegoro Ada yang meraih penghargaan mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor dari Kemenpora Kemudian ada yang mendapatkan penghargaan sebagai petani milenial dari Kementerian Pertanian Tentunya dengan upaya untuk peningkatan kapasitas SDM Pertanian menjadi bagian penting Untuk terus menjaga Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan Ibu Bupati yang kami hormati dapat kami sampaikan terkait tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten Pada hari ini pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola P4S sejawa timur dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro Kami berharap momentum yang sangat membanggakan ini bisa memberikan inspirasi kepada kabupaten lain Bagaimana upaya Pemkap Bojonegoro, bagaimana upaya dan komitmen beliau Ibu Bupati untuk menikung sektor pertanian Tentunya dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak Termasuk bagaimana hilirisasi pertanian juga menjadi konsen dan upaya Pemkap Bojonegoro Ijin Ibu Bupati kami sampaikan bahwa Pemkap Bojonegoro sudah memiliki BUMD yang bergerak di bidang pertanian Pak Nur Jadi sudah memiliki BUMD Bojonegoro Tangan Mandiri Dan termasuk juga program beliau Ibu Bupati yang menyentuh ekonomi pedesaan melalui pergerakan BUMDES Nantinya akan menjadi satu mata rantai yang berjalan beriringan bersinergi Sehingga peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro Tidak hanya pada on farm atau berproduksi saja Tetapi juga pada pas kapanen dan hilirisasinya Tentunya dengan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Bojonegoro Dan peningkatan kapasitas